Intro Lega rasanya karena sebagian besar bebannya sudah terangkat tinggal hal-hal yang perlu dilengkapin lagi Pastinya kangen karena ini bagian dari Yosuke, dari karakter Yosuke dan kadang juga menyebalkan Karena kadang dimasukin, kadang dikeluarin dan itu harus nginget semuanya Tapi ya pasti bakal kangen banget Kesannya sebenarnya masih sedikit sedih karena saya percaya karakter Yosuke masih bisa dikembangin jauh lebih lagi Mungkin kalau misalkan saya lebih kerja keras yang lebih lagi masih bisa karakternya lebih baik dari yang sekarang Jadi sedikit ada rasa sedihnya bahwa karakternya sudah selesai Saya sudah tidak bisa memainkannya lagi Tapi ya dibalik itu juga ada kesenangan sendiri bahwa saya sudah bisa membuat satu karakter utama hidup di pementasan ini Terima kasih telah menonton! 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 Yang pertama kali memakai kimono Pertama kali memakai kimono Senang sekali soalnya beda Perbeda dari benar dari kebiasaan sehari-hari Pakai baju Yastawa Ini pakai baju tradisiannya Jepang Jadi ada rasa bangga yang luar biasa Rasa shikunya luar biasa Dan juga semakin antusias belajar bahasa Jepang Saya senang sekali mulai mendalami bahasa Jepang Dan ternyata menyenangkan sekali belajar bahasa Jepang Jadi awalnya ketika saya mendapatkan peran-peran Naidayu ini Seperti yang saya bilang sebelumnya, saya masih pesimis karena saya anggota baru Tapi Kak Bimo ini sangat pintar untuk membangun kemistri dengan lawan mainnya Yang membuat saya merasa nyaman dan akhirnya bisa memainkan karakter ini Bersama Yasuke dengan cukup lega Untuk perform last mission ini sendiri rasa lega Tapi di sisi lain ada rasa, ada sadar bahwa ini juga last mission untuk kita semua Jadi ada rasa di sisi lain ada sedih tapi kita semua harus melewatinya gitu Jadi ya tetap semangat sampai akhir Terutama untuk saya, saya sudah sekitar 7 tahun biasa untuk main di atas panggung Latihan seperti biasa Terus ya mau bagus, mau kurang bagaimana Perasaan ketika Pak tampil di atas panggung ya itu sudah terjadi di atas panggung Tapi untuk kali ini beda experience-nya Karena kita tampil di depan penonton, kita tampil di depan kamera langsung Ada rasa, apa ya, ini sesuatu yang baru Ini kayak ada rasa ingin mencoba dengan materi-materi yang baru Pengalaman yang baru, ujian yang baru Dan disitu yang menurut saya, wah ini seru juga ya Kayak gitu Mereka tahu bagaimana keringat saya, energi saya, lelah segala macam semangat saya dituangkan di Enjuku Mereka tahu Dan ketika sampai detik terakhir ini pun mereka tetap mendukung saya dalam hatian Ya, ini terakhir tapi tetaplah berikan yang terbaik untuk Enjuku Tetap berikanlah untuk saya, untuk kami, maksudnya orang tua saya Yang terbaik, hasil yang terbaik dari yang terakhir Seperti itu Jadi, saya rasa buat orang tua saya Ini karya terakhir dari saya Yang bisa saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Semoga di karya terakhir ini pun Bisa menjadikan salah satu karya dari anakmu yang terbaik Yang bisa membanggakan Sebenarnya ini revenge yang Hong Kong yang dibatalkan Jadi, ada kebanggaan tersendiri dan ada kepercayaan yang harus saya bayar Seperti itu Ipachi ini karakter yang aktif dan ekspresif sekali Saat dia sedih, dia benar-benar sedih, senang-senang Harus benar-benar ekspresif karena Menurut saya, saya menampilkan ini bukan untuk saya sendiri juga Dan untuk ke penonton semua Supaya menikmati pementasan kita Sangat menyenangkan Saya pribadi yang sedih, senang-senang Karena sering sekali menonton drama Jepang Akhirnya bisa menampilkan yang saya tonton Saya ini kombinasi yang pas Yang benar-benar senior sampai angkatan saya Dan benar-benar sampai ada anggota baru Dan menurut saya itu Pas sensei, walaupun tidak seperti yang tahun lalu Kita bisa ketemu sering Dan waktu yang agak sulit Tapi menurut saya semuanya sudah berusaha yang terbaik Terima kasih, terima kasih Terima kasih Terima kasih